Halo teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana cara menggunakan chat GPT di handphone Android Oke, yang pertama silakan kalian buka browser Di sini saya menggunakan Google Chrome Lalu pada kolom pencarian, silakan kalian ketik saja chat GPT Kemudian kalian buka websitenya yaitu openai.com Setelah kalian masuk ke dalam website openai, silakan kalian pilih try chat GPT Oke, selanjutnya kalian akan diminta untuk login teman-teman Nah, jika kalian belum punya akun dari chat GPT tersebut, kalian bisa klik login Kemudian kalian bisa login dengan Google account yang kalian punya Nah, di sini kalian bisa klik continue with Google Kemudian silakan kalian input account Gmail kalian Jika sudah, silakan kalian klik next Kemudian silakan kalian masukkan password Gmail kalian Dan jika sudah, kalian bisa klik next Selanjutnya silakan kalian input nama atau account yang akan kalian gunakan untuk login ke dalam chat GPT Nah, ini contoh nama yang saya gunakan Selanjutnya klik continue Kemudian kalian input nomor handphone yang kalian gunakan Kemudian untuk do you have WhatsApp Kalian bisa klik yes Kemudian jika sudah, kalian klik send kode via WhatsApp Kemudian kita akan dikirimkan kode verifikasi Melalui nomor WhatsApp yang sudah kita daftarkan teman-teman Contohnya seperti ini Ini saya sudah mendapatkan kode verifikasi dari chat GPT Kemudian kalian input kode verifikasinya Oke, ini kalian klik saja next Kemudian klik next Dan klik done Oke, nah ini dia teman-teman Ini adalah tampilan dari aplikasi chat GPT Oke, sekarang kita coba aplikasi chat GPT-nya Di sini saya akan coba minta penjelasan seperti ini Chat GPT adalah Oke, kita lihat Seperti apa dia akan menjelaskan informasi tentang chat GPT Nah, ini dia teman-teman Chat GPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI Yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas pemrosesan bahasa natural Seperti jawaban pertanyaan, pembuatan teks, dan lain-lain Nah, itu dia Kurang lebih Contoh penjelasan dari chat GPT Mengenai pertanyaan yang kita berikan kepada aplikasi tersebut Oke, selanjutnya saya akan coba Berikan pertanyaan lagi Untuk si chat GPT ini Untuk pertanyaan kedua Saya akan coba tanyakan Siapakah juara Dunia Oh, sorry Siapakah juara Piala Dunia Tahun 1998 Oke, ini dia jawabannya teman-teman Juara Piala Dunia FIFA Tahun 1998 adalah Tim Nasional Perancis Oke, kurang lebih seperti itu Fitur dari chat GPT Nah, kalian bisa coba Dan yang pasti Dengan chat GPT ini Kalian akan Terbantu sekali teman-teman Jadi ini akan mempermudah kita Apalagi untuk teman-teman yang masih sekolah atau kuliah Ini akan membantu Sekali untuk kalian Saat kalian akan mengerjakan tugas Atau Mengerjakan makalah Ataupun skripsi Nah, kalian bisa memanfaatkan Aplikasi chat GPT tersebut Oke teman-teman Sekian tutorial dari saya Semoga ini bisa bermanfaat Untuk kalian Dan Mohon supportnya Untuk like Comment Share Dan subscribe Agar channel ini bisa Terus berkembang Terima kasih Terima kasih Terima kasih